Seorang balita berusia 18 bulan yang dititipkan di sebuah panti asuhan di Pekanbaru Riau meninggal dunia diduga mendapatkan tindakan kekerasan dari pengasuhnya. Sebelumnya bayi tersebut sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan tersebut pada tubuh bayi malam tersebut ditemukan sejumlah luka. Disinilah panti asuhan Tunas Bangsa yang berada di jalan lintas timur kilometer 13 kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru. MZ bayi berusia 18 bulan yang meninggal dunia pada 15 Januari lalu, diasuh dan dititipkan oleh orang tuanya satu tahun lalu. Sebelum meninggal, MZ sempat dirawat di rumah sakit umum daerah Arifin Ahmad karena sakit. Ruang rawatan kepada ruang anak khususnya itu sekitar jam 3.30 dengan kondisinya kan kompos mentis, sadar. Kemudian pasiennya ada demam, kemudian kita dapatkan pasiennya juga anemis, sudah kita dapatkan hasil labor dari gigi itu sekitar 5,1 gram persen. Kemudian kita dapatkan becah-pecah, lidah kotor, ada lukalisnya juga itu di daerah skrotumnya. Kemudian pasien ini juga dia akan direncanakan untuk terangkusi. Namun keluarga yang curiga atas kematian korban kemudian melaporkannya ke Polres Tapakan Baru. Menurut kepolisian dari data yang didapat dari rumah sakit tempat bayi tersebut dirawat, ditemukan adanya dugaan tindakan kekerasan yang dialami oleh korban. Dari salah satu panti asuhan, jadi untuk sementara karena korban atau bayi ini telah dikuburkan, memang kita mendapat laporan setelah korban ini dikuburkan, ada kecurigaan dari pihak keluarga. Oleh karena itu kita akan melaksanakan penggalian terhadap korban, kemudian kita akan melaksanakan otopsi untuk mengetahui penyebab. Bahkan lembaga perlindungan anak yang mengunjungi ke panti asuhan tersebut menemukan banyaknya permasalahan, mulai dari bangunan yang kotor dan tidak layak huni, hingga makanan yang tidak sehat. Memang sangat tidak layak ya, dan legalitasnya kami sudah minta tetapi tidak diberikan, dan kita menghubungi RT setempat, RT mengatakan data kartu keluarga dan semuanya itu sampai saat sekarang belum diberikan. Jadi begitu kita lihat, memang tidak layak sekali tempatnya. Untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban, rencananya polisi akan melakukan penggalian makam bayi malang tersebut untuk dilakukan otopsi.